Bikin semua terkejut. Padahal belum pernah tanding lawan Timnas Indonesia, pelatih baru Arab Saudi malah ngomong gini jelang lawan Timnas Indonesia di GBK. Bikin semua terkejut. Padahal belum pernah tanding lawan Timnas Indonesia, pelatih baru Arab Saudi malah ngomong gini jelang lawan Timnas Indonesia di GBK. Dalam pernyataan yang penuh percaya diri, pelatih baru Timnas Arab Saudi, Herve Renard, mengungkapkan tekadnya untuk mengalahkan Timnas Indonesia di leg kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Dengan laga yang akan digelar di Jakarta, Renard berjanji akan memberikan kemenangan yang tak terlupakan bagi timnya, meski harus berhadapan dengan dukungan masif dari supporter Indonesia. Herve Renard sendiri sejatinya bukan sosok yang asing bagi sepak bola Arab Saudi. Sebab pelatih asal Perancis itu pernah menukangi Arab Saudi sejak 2019 hingga Maret 2023 lalu. Dalam sesi wawancara terbarunya, Renard mengatakan bahwa timnya tidak akan gentar meski harus bermain di depan puluhan ribu supporter Indonesia yang dikenal sangat fanatik. Kami tahu atmosfer di Jakarta akan sangat intens. Tapi itulah yang membuat sepak bola menjadi menarik. Saya yakin pemain-pemain kami sudah siap untuk tampil maksimal dan tidak akan terpengaruh oleh tekanan dari tribun. Kami akan memenangkan pertandingan ini di hadapan mereka, ujar Renard dengan penuh keyakinan. Pada leg pertama, Arab Saudi dan Indonesia bermain imbang 1-1 dalam pertandingan yang berlangsung ketat di Riyad. Meski sempat unggul lebih dulu, Arab Saudi harus puas dengan hasil imbang setelah Indonesia berhasil mencetak gol penyama kedudukan di menit-menit akhir. Renard menyebut bahwa pertandingan itu menjadi pelajaran penting bagi timnya, dan ia berjanji akan mengubah strategi untuk memastikan kemenangan di leg kedua. Kami melakukan beberapa kesalahan di leg pertama yang tidak boleh terjadi lagi. Saya telah berbicara dengan pemain-pemain kami dan membuat beberapa perubahan taktik untuk pertandingan di Jakarta. Kami tidak akan memberikan celah bagi Indonesia kali ini, jika ta Renard. Renard mengakui bahwa timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Taeyong memiliki pertahanan yang kuat dan serangan balik yang berbahaya. Oleh karena itu, Renard berencana menerapkan strategi yang lebih agresif untuk mematahkan pertahanan Indonesia dan memanfaatkan kelemahan yang terlihat pada leg pertama. Kami harus bermain lebih agresif dan mendominasi sejak awal. Indonesia adalah tim yang sulit ditembus, tetapi kami sudah mempelajari kelemahan mereka. Kami akan memanfaatkan setiap peluang yang ada dan memastikan bahwa kami mencetak gol cepat untuk mengendalikan pertandingan, jelas Renard. Mendengar pernyataan penuh percaya diri dari Renard, pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong, menyatakan bahwa timnya akan siap menghadapi tantangan ini. Ia mengatakan bahwa Indonesia akan bermain dengan semangat tinggi dan memanfaatkan dukungan penuh dari supporter untuk memberikan perlawanan maksimal. Arab Saudi adalah tim yang kuat dan kami menghormati Hertha Renard sebagai pelatih hebat. Tapi kami juga memiliki rencana kami sendiri dan tidak akan menyerah begitu saja. Supporter kami adalah kekuatan besar bagi kami dan kami akan bermain sebaik mungkin untuk membalas kepercayaan mereka. Ujar Shin Taeyong, Kapten timnas Indonesia juga menegaskan bahwa timnya akan bermain dengan semangat juang yang tinggi untuk meraih hasil positif di kandang. Kami tidak ingin mengecewakan pendukung kami. Arab Saudi mungkin datang dengan ambisi besar, tapi kami siap memberikan segalanya untuk meraih kemenangan, kata Kapten timnas Indonesia. Pertandingan lag kedua ini diprediksi akan berlangsung di hadapan puluhan ribu supporter Indonesia yang akan memenuhi stadion. Atmosfer panas dan dukungan meriah dari supporter timnas Indonesia dikenal menjadi kekuatan tambahan bagi para pemain di lapangan. Banyak pihak yang berharap pertandingan ini akan menjadi momen krusial bagi Indonesia untuk membuktikan diri di hadapan Asia dan dunia. Para pengamat sepak bola Asia memprediksi bahwa pertandingan ini akan berlangsung sengit dan menegangkan. Herve Renard, yang sangat percaya diri dengan kemampuan timnya, akan diuji kemampuannya dalam menghadapi atmosfer tekanan tinggi di Jakarta. Sementara itu, Shin Taeyong akan berusaha mempertahankan performa solid Indonesia yang membuat mereka mampu bersaing ketat di kualifikasi piala dunia kali ini. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Arab Saudi ini bukan hanya soal poin kualifikasi, tetapi juga pertaruhan harga diri bagi kedua negara. Indonesia ingin membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dengan negara-negara kuat di Asia, sementara Arab Saudi ingin menunjukkan dominasi mereka di bawah kepemimpinan Herve Renard yang ambisius. Apakah Herve Renard berhasil membuktikan janjinya untuk menaklukkan Indonesia di hadapan supporter mereka sendiri? Atau justru Indonesia yang akan memberikan kejutan dan meraih kemenangan penting di laga ini? Hasilnya akan segera terjawab di lapangan. Lamine Yamal dinobatkan sebagai pemain muda terbaik setelah menerima Copa Trophy 2024 saat digelarnya penghargaan Ballon d'Or 2024 di Theater du Chattelette, Paris, Selasa, 29 Oktober 2024 di Nihari Waktu Indonesia Barat. Pemain berusia 17 tahun itu mengalahkan Arda Guller, Real Madrid, Kobi Mainono, Manchester United, Savinho, Manchester City, dan rekan setimnya di Barcelona, Pau Cubarsi dalam meraih penghargaan tersebut. Yamal juga mencatatkan sejarah sebagai pesepak bola di bawah usia 18 tahun pertama yang berhasil memenangi Copa Trophy. Penghargaan tersebut diberikan kepada pemain muda terbaik yang berusia di bawah 21 tahun. Yamal juga menjadi pemain ketiga Barcelona yang bisa meraih Copa Trophy dalam 4 tahun terakhir, yaitu Pedri 2021 dan Gavi 2022. Yamal memang diprediksi bakal meraih penghargaan ini setelah penampilan memukaunya bersama Barcelona dan timna Spanyol. Meski terbilang belia, Yamal berperan penting atas kesuksesan timna Spanyol dalam menjuara Euro 2024. Penampilannya bersama klub juga tidak kalah mentereng. Musim ini, Yamal telah tampil 14 pertandingan, mencetak 6 gol, dan 7 asist di semua kompetisi. Pemain Barcelona dan timna Spanyol, Aitana Bonmati meraih Ballon d'Or 2024 sebagai pemain wanita terbaik dunia. Ini merupakan penghargaan keduanya setelah meraihnya tahun lalu. Bonmati memenangi 4 trofi di level klub musim lalu saat Barcelona mengamankan 4 gelar bersejarah yaitu Liga F, Liga Champions, Super Copa, dan Copa de la Reina. Pemain berusia 26 tahun itu mencetak rekor terbaik dalam karirnya, yaitu mencetak 19 gol di 4 kompetisi. Bonmati juga membelopori upaya Spanyol meraih gelar perdana Women's Nations League pada Februari lalu dengan 4 gol, termasuk 1 gol saat menang 2-0 atas Perancis di final. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.